Halo, nama aku Raffi, mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unair. Oh iya, aku anggatan 2017. Jadi gini ceritanya. Pertama sih, aku sama anak-anak bosen ya, pingin berbuat sesuatu gitu. Tapi namanya mahasiswa, kita mah belum bisa apa-apa. Terus muncul deh ide, iseng-iseng jualan nasi di sebelah kampus. Namanya Nasi Pokro. Tapi, beres ikhlasnya kok. Kita sediain kotak di pojokan, gak bayar juga gak apa-apa. Ternyata rame. 50-75 porsi sekali buka. Orang-orang pada dateng. Mojek online, tukang beca, masyarakat setempat, mahasiswa lain, bahkan dokter spesialis. Berapa untung yang kita dapet? Soal untung mah, untung gak harus duit kan? Lihat mereka senyum aja, kita udah seneng banget kok. Selain nasi pokro, kita juga pingin ketemu anak-anak kecil, khususnya anak di Panti Asuhan. Kita bikin deh program ke anak-anak kecil. Namanya, Titip Amal. Makan bareng, main bareng, edukasi kesehatan ke anak-anak. Seru deh pokoknya. Anaknya baik-baik, lucu-lucu lagi. Semoga bisa jadi orang yang bermanfaat ya, Dek. Memang sih, kegiatan kita terhenti karena pandemi. Tapi, melihat masyarakat sekitar kampus, bikin kami bangkit lagi. Khususnya karena pandemi, banyak dari warga yang kurang edukasi. Akhirnya, kita mulai lagi. Ini lagi persiapan. Ke warung, ke ganggang, bagi-bagi sembako, bagi masker, edukasi, bahkan ngobrol santai. Semoga, dengan segala keterbatasan yang ada, kita terus membawa manfaat dan saling jaga ya. Terima kasih.